Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana memastikan, penegakan hukum atas kasus kebakaran Bukit Teletubis Blok Padang Savana, kawasan Gunung Bromo, Sukapura, Probolinggo, telah sesuai standar operasional prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penegakan hukum kasus tersebut, seorang warga lumajang berinisial AWEW yang bertindak sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer yang melakukan sesi pemotretan di kawasan perbukitan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengakui lima buah flare asap dan sebuah korek kompor merah merupakan benda miliknya. Flare asap tersebut diduga kuat menjadi awal kemunculan titik api yang menyebabkan kebakaran Padang Savana Bromo. Selain itu, tersangka juga tidak mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi, si maksi, untuk melakukan sesi pemotretan. Sementara, lima orang lainnya kini telah dipulangkan. Namun, mereka dikenai sanksi wajib lapor. Kelima orang tersebut meliputi pengantin pria dan pengantin wanita, kru foto pre-wedding, dan satu orang inisial at warga kecamatan Sukolito. Kemudian jururias.